Oke teman-teman kita sekarang mau ganti ban Jadi ceritanya kemarin kita habis pulang dari pangandaran Pangandaran ke Cerbun itu sekitar 5-6 jam ya Kita sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 9 atau jam 10 lah Kita ban kita ini sobek, ban serepnya sobek Eh sorry, ban belakang sebelah kirinya sobek kita ganti ban serep Jadi begitu bocor Ban kita kan tubeless semua ya Jadi kalau habis bocor biasanya kan ada jeda waktu sampai dia kembes total Ini begitu bocor langsung kembes total Langsung apa ya ngegeradak gitu kan Langsung pas kita turun kita lihat ternyata Dia tuh bukan ketusuk benda tajam kayak paku atau baut Biasanya kan kayak gitu-gitu Ya ada satu benda yang nusuk kita juga kaget Nah kita gak sempat ngonten malam-malam itu Karena udah cape banget juga kita habis liburan Kemarin kan sedikit long weekendnya itu 3 hari 2 malam kita liburan Jadi kita buru-buru kita ganti Kita pasang ban serep Seperti yang temen-temen lihat boleh lihat Jadi ini ban serep kita nih Ini ban serep Jadi nanti kita mau Kita mau ketambal ban Ini ban serep kita Kita mau ketambal ban Jadi ban yang bocor itu Ban utama kita Kita mau ganti dulu Ban luarnya Setelah kita ganti kita pasang lagi Jadi ini tetap menjadi ban serep Dia masih tebel Ini tebel banget sih ban serepnya Tapi ini tahunnya tahun lama Jadi biarkan dia tetap menjadi Ban serep Nah temen-temen Disini kita ada ban luar Boleh dilihat dulu Ini merk Goodyear Mobil ini di 185x70 ring 14 Ini kita simpan Memang ini gak bagus-bagus banget ya Kalau kita lihat Cuman ya lumayan aja lah Jadi ceritanya waktu itu kita ganti ban luar Kita ganti ban belakang 2 biji Kita ganti 2 baru Yang ini gak kita buang nih Karena sebenernya masih layak Cuman karena waktu itu kita pikir Ban depan harus bagus lah Harus enak untuk di jalan juga Jadi kita ganti baru Nah ini misalnya kita simpan Entah untuk nanti ban serep Atau ya Kalau kejadian-kejadian kayak gini ya Daripada kita beli ban baru Karena sebenernya untuk ban belakang Ini masih cukup layak lah sebenernya Untuk secara tahun disini Kode tahunnya itu Nah disini Minggu ke 28 tahun 2021 Jadi masih cukup oke lah Untuk kita pakai sekitar setahun-setahun setengah gitu Nah sekarang kita mau ke tambal ban Nanti kita tunjukin sama teman-teman Si benda apa yang menancap di Ban belakang kiri kemarin Lalu tukang tambal ban kita suruh pilih Mana yang paling oke lah Dari antara dua ban ini Yang bisa kita pasang jadi ban belakang Ini merek butir ya Jadi ya nanti kita ngobrol lagi Ketika sudah sampai di tambal ban Jadi sekarang kita ke tambal ban dulu Oke teman-teman Kita sudah sampai di tambal ban Nah ini kita mau langsung Biasa Bentar sini ngobrol dulu Jadi gini Kemarin ban bocor satu nih belakang Saya sudah ganti serep Mau pasang Mau ganti ban Pilih dari antara dua ini Mana yang bagus Itu pasang ke ban ini Nanti pasang di kiri Kemarin ketusuk Tapi ketusuk Nanti lihat aja lah ketusuk apa Nanti keluarin aja dulu ini Kita lihat Kita cek Ini kita izin sambil bikin video Ayo Ini 2021 semua Pilih yang bagus Itu yang dipasang Atau sama aja Yaudah pilih aja Yaudah itu aja pilih Nanti tuh Pasang sini Pasang sini iya Ini yang serep tetap jadi serep Gitu Sok dilihat aja dulu Nah ini teman-teman Kita mau lihat dulu ya Mau dibuka dulu ban serepnya Dia pilih yang ini Ini kita simpan lagi Nah ini Ban serepnya udah turun nih Coba lihat dulu nih Tadi ketusuk Kawannya udah rusak juga Kawannya udah rusak juga Kawannya sampingnya Ya ini karena dipaksa jalan kemarin Nah ini nih Nanti tolong cabut sih ya Mau lihat ini setajam apa nih Kawannya rusak tuh Iya ini dipaksa jalan Makanya hancur Makanya saya bawa ban ganti tuh Karena udah pasti rusak Jadi kemarin teman-teman Dia tuh bocornya tuh pas posisi tanjakan gitu Pikir kita mau jalan dulu sedikit Cari jalan datar Supaya kita bisa dongkrak Gak taunya kita udah jalan agak jauh Tetap jalannya nanjak terus Jadi kita berhenti Kita ganjal pake batu Kita ganti ban dalam posisi miring Mobil miring Panjakan tinggi banget lagi kemarin tuh Biasanya ketusuk paku Ketusuk baut Ini ketusuknya kayak ginian ya Ya Lihat dong ini dong Ini lubangnya nih Ini penyebabnya nih Terus kata si emasnya Dia kawatnya udah rusak Ya ini rusak karena kita paksa jalan Jadi intinya nih ban udah gak bisa dipake Kita ganti Pake ban cadangan kita Oke Ini tabel ban cadangan kita nih guys Ini buat warga Cerbon yang tau ya Jadi Di bypass Dia sebelahnya persis Jamal motor Jadi buat temen-temen yang mungkin ya Ini jadi buat yang butuh-butuh aja Kalo butuh ban-ban second Siapa tau ada yang butuh untuk nyambung-nyambung Sekitar 6 bulan kayak gitu Karena Mungkin faktor ekonomi atau apa Ini disini banyak Jadi dia punya 4 gerai tambal ban Yang punyanya ini Cuman ownernya lagi gak disini Punya 4 gerai Nah ini salah satunya Ini lagi dibuka dulu Langsung ganti Karena udah gak bisa dipake lagi Nah ini kita sekarang lagi proses Pemasangan Ban luarnya ya Ya kurang lebih sebenernya sama sih Di tempat manapun Cara bongkar pasangnya kayak gitu Jadi intinya Untuk pergantian ban sekan itu aman gak sih Nah jadi banyak banget hal yang harus dipertimbangkan ya temen-temen ya Ini buat komen yang mending seperti kita ya Jadi ini juga kan kita pake ban yang sebelumnya kita pernah lepas Itu kan karena Kita lagi hemat budget juga kan Karena pengeluaran lagi banyak Karena kalo untuk ganti ban baru itu harganya Ya minima sekitar 600 ribu lah untuk satu piece-nya Jadi Kalo dikali 2 itu sekitar 1.200.000 Nah Poin pertimbangannya Kenapa kita pake lagi Memang ban-nya sudah tidak terlalu tebal Gitu Tapi Dilihat dari tahunnya Dan dilihat dari Kondisi ban-nya Menurut kami itu masih layak Walaupun nanti tidak Kami yakin tidak akan lama Masa pakainya Bisa jadi hanya sekitar Mungkin 6 bulan Kurang lebih Nah nanti kan dalam Waktu 6 bulan itu Kita bisa menabung Untuk melakukan pergantian Ban yang baru Gitu Hanya sebagai Apa ya bisa dibilang Sementara ya Gitu Jadi jangan sampai kita pake juga Ban second ini Atau ban bekas ini Sampai Kawatnya keluar Atau sampai Udah benjol Atau sobek-sobek Tetap dipake itu Itu sangat berbahaya Jadi untuk faktor Safety-nya juga gak ada Kalo ini Di beberapa poin pertimbangan Kita masih berani Jadi ada juga Kondisi ban yang Memang dia Masih tebal nih Seperti ban serep kita Tadi kan masih tebal Tapi dia Tahunnya itu ban Tahun 2014 Gitu lah Jadi kalo untuk serep Mungkin masih oke Tapi kalo untuk dijadikan ban utama Itu udah Gak safety juga gitu Karena usia bannya Sudah terlalu tua Jadi itu Beberapa poin pertimbangan Yang kami pertimbangkan Untuk kalo mendang-mending ini Seperti kami Untuknya sekitar 3-6 bulan ke depan Sembari menabung Kita Supaya bisa mengganti Ban yang baru Oke Teman-teman Ini Bannya udah kepasang Si masnya juga lagi Pasang Ban serepnya Udah selesai semua nih Thank you banget Yang udah ngikutin Keseruan kita hari ini Tentang si ban ini Kita juga gak nyangka Bisa ada batu Kayak gitu Bisa nancep Pengalaman baru Biasanya paku Atau baut ya Ini Batu sebesar itu Sekarang kita tinggal Transaksi aja Kita bayar Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya